Herdiat Sunaria melauncing Kampung Kerukunan Umat Beragama. Lokasinya di Kampung Lebak, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis, 21 April 2022. Herdiat Sunaria menyebut hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Ciamis cinta damai. Tidak ada anarkis ataupun arogan, membuktikan kepada dunia bahwa Ciamis itu rukun dan damai. Di kampung ini terdapat empat rumah ibadah yang saling berdampingan, yakni Masjid Jami Al-Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hokteg Bio dan Litang Kong Hucuh. Warga di Kampung Lebak ini tetap menjaga kerukunan umat beragama selama puluhan tahun. Selain itu, kampung kerukunan ini sebagai upaya menjaga dan memelihara warisan leluhur. Sejak dulu orang tua sudah menanamkan sikap kerukunan antarumat beragama. Kampung kerukunan disini, kampung kerukunan umat beragama ini salah satu yang luar biasa. Sebetulnya ini warisan, warisan leluhur kita. Saya menjaga bisa langsung leluhur sudah ada, 60 tahun, 70 tahun yang lalu bukan beragama seperti ini. Dan kita sebagai generasi penerusnya, wajib memelihara kerukunan antarumat beragama. Hal ini juga dapat mengangkat dan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Generasi penerus tentunya wajib memelihara kerukunan antarumat beragama. Kedepan Herdiat berharap kampung kerukunan ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih sejahtera masyarakatnya. Tetap menjaga serta memelihara budaya leluhur. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Ciamis Koko Komarudin mengatakan kini ada dua kampung kerukunan di Ciamis. Pertama di Kampung Susuru, Desa Kertajaya, Panawangan. Kedua adalah Kampung Lebak, Kelurahan Ciamis. Menurutnya, kerukunan dan suasana damai pada Kampung Lebak adalah tradisi dan karakter asli warga Ciamis. Kerukunan umat beragama telah menjadi isu global dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ayu Yuliana Javato Dai melaporkan. Terima kasih telah menonton!